Bapak itu dikti, jadi dalam bentuk portfolio. Oke, terima kasih Pak atas harapannya. Nanti dicatat Pak Temu. Satu lagi dari Litbang PBPGRI. Ya, salam hormat Pak Temu, Pak Direktur, Ibu Ketung. Ya, selamat berbahasa selalu. Pak Temu, jadi intinya begini. Kami di PBPGRI masih percaya pemerintah akan menuntaskan PPG dalam jabatan dan juga hutang 1,6 juta guru yang belum selesai sertifikasinya sampai 2022. Nah Pak Temu, ada beberapa pertanyaan dan juga pernyataan dari saya selaku Litbang yang nanti Pak Temu bisa memberikan pandangan. Yang pertama, penuntasan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 82 bahwasannya 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen maka seluruh guru dalam jabatan harus sudah tersertifikasi. Jadi kami meminta dan memohon kepada Pak Temu termasuk kepada Kemendik Putri Stek agar para guru yang sudah TMT dari 2005 sampai 2015 yang belum masuk gerbong sertifikasi baik itu melalui portofolio sebelumnya ataupun PLPG sebelumnya ataupun PPG yang bisa berjalan itu bisa dituntaskan. Kalau tadi guru penggerak ada jalur khusus maka ada baiknya mereka yang berada dalam jabatan 2005 sampai 2015 juga diberikan jalur khusus baik melalui afirmasi ataupun portofolio. Itu yang pertama. Yang kedua, implikasi dari masih adanya guru dalam jabatan apalagi kategori guru senior bahkan diantaranya pegawai negeri sipil 900 ribu sekian itu menimbulkan dilema di lapangan Pak Temu ada inferioritas, ada delegitimasi terkait profesi mereka karena seorang guru dikatakan profesional sebagaimana amanat Undang-Undang apabila dia memiliki sertifikat pendidik dan lagi ditambah masih adanya gap kesejahteraan antara guru yang memperoleh sertifikat pendidik dengan guru yang tidak memperoleh sertifikat pendidik nah kita tidak ingin guru-guru menjadi resah di lapangan karena mengalami krisis legitimasi mengalami inferioritas dikarenakan mereka sudah kategori senior sudah lama mengabdi sudah malang melintang di dunia pendidikan tapi tidak punya sertifikat pendidik nah itu yang kedua yang ketiga kami mengapresiasi terbitnya Permendikbud nomor 4 tahun 2022 yang mana dikatakan bagi guru yang belum sertifikasi pemerintah memberikan tamsil ini sangat baik namun ada baiknya lagi tamsilnya ditambah kalau selama ini hanya 250 ribu selama triwulan dibayarkan jadi 250 ribu per bulan dibayarkan per triwulan itu kalau bisa ditambah sehingga gap antara guru-guru yang mendapatkan sertifikat pendidik dengan guru yang tidak bersertifikat pendidik gapnya tidak terlalu jauh secara kesejahteraan dan pemerintah mengintervensi melalui tamsil yang keempat Pak Temu kami juga ingin agar amanat undang-undang guru dan dosen pasal 41-44 tentang wajibnya organisasi profesi itu bisa masuk menjadi salah satu syarat pencairan tunjangan profesi jadi kita ingin ke depan para guru profesional selain memenuhi beban mengajar minimal 24 selain juga berstatus guru tetap bagi swasta lalu punya NUPTK mereka juga wajib ikut organisasi profesi sehingga tidak ada lagi guru profesional hanya mengejar sertifikat pendidik tapi tidak wajib ikut dalam organisasi profesi sebagaimana amanat pasal 41-44 nah yang terakhir Pak Temu masih ada juga sebagian guru yang masuk dalam antrian PPG harus mengulang karena mereka tidak lolos UTN ketika proses PLPG nah kita juga minta transparansi soal agar nanti ke depan kisi-kisi yang diberikan itu bisa selaras dengan soal yang diujikan ada validitas reabilitas terhadap soal yang diujikan dalam PPG kalaupun guru itu tidak tuntas tidak mencapai skor minimal namun ada komunikasi ada proses pembinaan pada kompetensi mana dia belum mencapai level sehingga guru tidak hanya menerima hasil tapi juga mendapatkan refleksi dari hasil di mana skornya belum mencapai standar minimal nah itu masukan dari kami Pak Temu Lidbang PPGRI terima kasih dan harapannya semoga bisa diakomodasi mana yang sekiranya bisa diakomodasi terima kasih ya terima kasih Pak Dr. Sumardiansyah masukannya banyak kalau hanya 2-3 jam saya pikir tidak akan cukup ketemu ya nanti kami akan diskusi lanjut dan akan memberi masukan secara tertulis dan konstruktif untuk bagaimana ke depan membangun sebuah pola sertifikasi atau PPG yang melindungi, memertabatkan, memuliakan dan mesejahterakan para guru di seluruh Indonesia silahkan bertemu berikan komentar atau respon dari teman-teman yang sudah menyampaikan baik, terima kasih Pak Dudung terima kasih dari Pak Istra, Pak Yusuf dan juga Pak Sumardiansyah ini beberapa hal ada keterkaitan dengan mekanisme maupun hal yang lain mungkin saya rangkum untuk bisa memberikan keseluruhan yang pertama keterkaitan dengan proses sertifikasi guru yang saat ini dengan adanya PP perubahan PP 19 2017 memang harus melalui PPG pendidikan profesi guru kami sampaikan di depan kami saat ini sedang mencoba menyusun perubahan untuk PP gurunya yang mungkin dari beberapa analisis atau kajian yang kami lakukan dimungkinkan enggak kira-kira kita lakukan dengan moda sertifikasi guru dengan portofolio yang disini kami coba lakukan untuk memasukkan dalam perubahan di PP perubahan PP gurunya yang berikutnya keterkaitan dengan afirmasi atau katakanlah pemberian rekognisi sudah kami lakukan baik yang guru-guru teman-teman 2015 maupun yang 2016 ke atas bahkan kalau kita lihat di PP 19 nya pelaksanaan PPG dalam jabatan hanya untuk guru-guru yang 2015 ke bawah tetapi kami coba berjuang karena kenyataan gerapan yang ada hasil kajian kami ini perlu disentuh supaya 2015 selesai 2016 ke atas selesai kita siapkan talon-talon guru yang melalui PPG perjabatan yang berikutnya keterkaitan dengan tambahan penghasilan Bapak ini memang kami kan hanya bisa mencoba menghitung mendata mengusulkan tetapi keterkaitan dengan besarnya tentunya ada persetujuan baik dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Bapak Nasih dan Bapak Nasih itu yang kami juga sedang coba lakukan yang keterkaitan dengan kewajiban bahwa seorang guru harus mengikuti atau menjadi anggota organisasi profesi itu memang diwajibkan dalam undang-undang maupun turunannya tapi kaitannya dengan persyaratan untuk mendapatkan penyakit profesi itu yang perlu nanti kita sama-sama lihat kajiannya apa istilahnya kerasunan seperti apa supaya bisa sama-sama dilakukan tidak tidak susu memberatkan tapi akan memberikan kontribusi yang akan lebih dengan persyaratan bahwa yang bersangkutan harus masuk menjadi anggota sebuah organisasi profesi nah yang mungkin keterkaitan dengan antrian yang kami sampaikan bahwa kisi-kisi dan rambu itu sebenarnya sudah kami berikan di informasi di laman kami yang kedua bagi bapak ibu guru yang sudah mengikut di PPG terus ikut uji pengetahuan tidak lulus sebetulnya ada rapot yang masing-masing bisa dilihat di akun SIMPKB-nya mana yang sekiranya harus kami atau bapak ibu lakukan penguatan kami minta memang 2021 kemarin di akhir kami minta coba di tahun 2022 ini bagi mereka yang belum lulus uji pengetahuan dibuatkan rapot yang bisa dilihat di masing-masing akun SIMPKB-nya itu bisa dilihat kami sekalian bahkan bapak ibu yang ada di RPTK sebagai penyelenggara bisa membuka juga supaya apa bagi bapak ibu yang di RPTK tentunya punya kewajiban punya kewajiban juga karena yang bersangkutan kuliah PPG di sana sebagai mahasiswa dan masih mengulang untuk uji pengetahuan punya kewajiban untuk peningkatan kompetensinya begitu juga bapak ibu guru yang belum lulus bisa melihat mana yang harus saya tingkatkan tentunya pemda juga punya kewenangan kewajiban bagaimana guru-guru ini siap untuk menghadapi uji pengetahuan supaya apa dengan adanya persiapan tentunya akan menambah keterkaitan kesiapan dari bapak ibu guru untuk mengikuti baik seleksi akademik maksudnya maupun untuk uji pengetahuan yang memang itu masih pengaturan dengan yang ada di PPGurunya yang sedang-sendang kita coba untuk sesuaikan nah itu nah harapannya kalau yang terkait dengan status bapak betul memang kami justru dulu waktu ada XPLPG yang disisa di 2018 yang belum mendapatkan sepatutnya kembali untuk bisa mendapatkan sertifikat predik melalui PPG itu pandangan kami kalau bapak ibu 12 ribuan XPLPG itu tidak kita coba akomodir yang bersangkutan tentunya yang pertama karena tidak punya sertifikat predik tidak bisa diangkat pertama dalam JF Guru yang kedua tidak bisa diberikan penugasan sebagai pala sekolah yang ketiga tidak bisa pindah fungsi fungsional atau pindah ke pengawas karena dapatnya berbeda kalau ada beberapa event dan sebagainya yang bersangkutan tidak bisa mengikuti itulah yang kami coba lakukan akomodir sehingga XPLPG bisa kita atur dalam permendipun 54-2022 tadi nah ini adalah beberapa yang kami coba lakukan dengan polisi yang ada tapi kami tidak berhenti di situ kami terbuka salam masukkan sehingga apa yang akan kita lakukan itu betul-betul bisa melaksanakan bisa kita laksanakan dan bisa menjamin bahwa prosesnya berjalan tidak akan meninggalkan terkait dengan kualitasnya kira-kira itu mungkin Pak Istah Pak Yusuf dan juga Pak Sumar Dianza berapa hal yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf ini bukan karena ini memang ada beberapa yang kami ikuti juga berikutnya kami harus melaporkan hasil seleksi kemarin mohon izin sekiranya bisa kami akhiri untuk pertemuan di sore hari ini dan seandainya berapa hal yang memang belum kami jawab dari wabukur sekadang silahkan dikompilasi untuk nanti bisa kami berikan jawaban secara tertulis maupun dari Bapak Ibu Panitia bisa mengkompilasi pengikiran kami itu bisa kami berikan penjelasan lebih jelas kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati